Bersama Steven, kita kembali hidup muda, hingga nanti Terkait dengan materi dasar Apa itu materi dasar? Materi dasar adalah semua genetika yang ada pada manusia Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi Itu yang kita sebut dengan strata genetika Tubuh manusia terdiri dari miliaran pasang basah Yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, timin, juga urasil Nukleotidia DNA ini terdiri dari hal yang paling kecil Sampai membentuk tubuh manusia yang sempurna Anda yang berwajah cantik, Anda yang berwajah ganteng Dan juga ditiupkan ruhnya ke dalam diri manusia Sehingga manusia diberikan kemuliaan sekaligus beban menjadi kholifah di muka bumi Tubuh manusia adalah keajaiban yang luar biasa Kalau kita andaikan manusia seperti autorobot yang begitu peka secara sensorik Intellect, emosinya sangat luar biasa Dan juga mampu menerima nasihat-nasihat kebaikan Maka tidak ada cerita, tidak ada kata yang menyebutkan bahwa manusia adalah produk gagal Manusia adalah produk masterpiece ciptaan Allah Manusia memiliki materi dasar yang sempurna plus kekuatan ruhiyah di dalamnya Nah, bagaimana tarikan kebaikan dan keburukan ini terjadi? Justru, dalam konsep konsepsi ini Persoalan manusia adalah ketika materi dasar yang kita presentasikan 50% terberi Dan 50% yang diikhiyarkan 50% yang gifted dan 50% yang diupayakan oleh manusia Apakah dia berjalan selaras atau tidak? Maka kalau materi yang terberi, gifted, selaras dengan apa yang diikhtiarkan oleh manusia Maka munculah kebaikan-kebaikan perilaku manusia Munculah kelebihan kedahsyatan pada diri manusia Namun sebaliknya, jika apa yang terberi, gifted, dari materi dasar manusia Berseberangan, bertolak belakang, tidak kompak, tidak selaras dengan apa yang diupayakan oleh manusia itu Maka munculah perilaku-perilaku keburukan pada manusia Maka orang yang memiliki keselarasan terhadap apa yang terberi dan apa yang diikhtiarkan Maka ia mendapatkan ilmu pada derajat yang tinggi Karena dia bisa melakukan optimasi yang luar biasa pada dirinya Untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang besar dalam kehidupannya Karena keselarasan dengan materi dasarnya Maka orang ini mampu menikmati hidup dengan syukur yang setinggi-tingginya Dan juga dengan keikhlasan yang semburni-murninya Maka kalau kita menemukan keselarasan materi dasar antar yang terberi Dan juga dengan apa yang kita akhitiankan Konsep Stephen memudahkan setiap pribadi untuk menemukan keselarasan itu Keselarasan jalan kembali kepada kebaikan-kebaikan yang besar Jalan sukses mulia Sahabat semua Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video berikutnya Like, share, dan juga komen dalam video ini Terima kasih sudah menyaksikan Temukan arah jalan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton